Intro Sebanyak 14 orang oknum dari OKP atau Organisasi Kepemudaan di Medan Deli diamankan Polres Pelabuhan Belawan. Sekelompok OKP tersebut digiring ke Polres Pelabuhan Belawan diduga terkait perebutan lahan pekerja di kawasan Industri Modern atau KIM 1 Medan. Kasat Sabara Polres Pelabuhan Belawan AKP Erianto Ginting mengatakan petugas Polres Pelabuhan Belawan menerima laporan adanya aksi bentrok belasan orang dari sebuah Organisasi Kepemudaan atau OKP di kawasan Industri Modern atau KIM 1. Mendapat laporan tersebut, personil gabungan Polres Pelabuhan Belawan langsung meluncur ke TKP. 14 orang yang diduga pelaku bentrok sudah diamankan dan sedang diperiksa secara intensif. Situasi bentrok di KIM 1 sudah aman terkendali, serta tim Sabara masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Itu diindikasinya kan OKP, ya kan? OKP kita bilang IPK, imbangnya dengan siapa keributannya gitu. Dan ada komporang juga, ya, dan OKP juga gitu. Kan itu tadi ada berapa semuanya tuh, bang? Ada 14 ya, 14 orang. Bakal ada yang nyusul, ya? Bakal ada yang nyusul. Itu di satu titik yang mendan? Hah? Di KIM 1 aja di... Di Kera... Apa? Apa nanti? Di persimbang apa di warung? Iya, ada korban di depan. Ada korban mendan? Ada korban mendan? Informasi tadi ada korban, tadi ada pemukulan. Ada. Yang bercamputan lagi bawa LP. Ada yang bawa Sajam? Ada yang bawa Sajam? Ada yang bawa Sajam? Sajam tadi belum ada kita ketemukan, ya? Bawa Sajam. Bawa Sajam, ya? Bawa Sajam, ya? Bawa Sajam, ya? Dari Belawan Sumatera Utara, Pasaron Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.